Hai ketemu lagi di Poise Horror Poise Horror kali ini akan membacakan sebuah cerita horror yang berasal dari sebuah artikel Dimana cerita horror kali ini merupakan pengalaman seorang dokter yang bekerja pada sip malam Daripada berlama-lama mari kita masuk ke ceritanya Kita panggil saja nama dokter ini dengan dokter Rudy Saat baru saja keluar dari ruangan setelah memeriksa pasien gawat darurat Dokter Rudy ini dipanggil oleh seorang perawat Dengan nada yang sangat khawatir perawat ini memberitahukan bahwa ada seorang pasien yang baru dimasukkan ke ruangan perawatan Secara tiba-tiba menghilang secara gait Perawat itu mengatakan pasien itu baru saja masuk dan saya sendiri yang mengantarnya ke tempat tidur Setelah itu saya pergi ambil BP monitor alat pemeriksa tekanan darah Ketika saya datang kembali ke tempat tidurnya pasiennya sudah tidak ada dan saya juga tidak tahu dia pergi kemana Sambil berjalan di belakang dokter Rudy yang terpaksa kembali ke ruang perawatan Kejadian pasien hilang dari ruangan perawatan adalah sesuatu yang amat ditakuti oleh petugas rumah sakit Alasannya petugas harus menulis laporan yang panjang lebar Selain itu pengurusannya melibatkan banyak prosedur yang rumit Kamu sudah periksa di dalam kamar mandi siapa tahu dia pergi buang air besar atau buang air kecil Kata dokter Rudy kepada si perawat Namun perawat tersebut berkata setiap pelosok ruangan perawatan termasuk kamar mandi dan dapur sudah diperiksanya Namun pasien dengan nomor tempat tidur 24 itu tidak terlihat Singkat cerita setibanya dokter Rudy dan perawat itu di ruangan perawatan Ternyata tempat tidur pasien tersebut memang sudah kosong Dokter Rudy memeriksa selimut, bantal, dan laci di tempat tidur tersebut Terlihat kosong dan tidak ada barang pasien tersebut Pasien ini tua atau muda dia masuk ke ruangan perawatan ini Jalan sendiri atau kamu dorong pakai kursi roda Tanya dokter Rudy kepada si perawat Tua dok namun belum sempat perawat itu menjawab dengan panjang lebar Dokter Rudy mengajukan pertanyaan kepada pasien yang ada di ruangan itu Permisi saya mau menanyakan Ada yang lihat? Tidak Kemana pasien baru ini pergi Orangnya ini sudah tua, rambutnya putih, dan badannya kurus Namun semua pasien di ruangan tersebut saling memandang satu sama lain Kemudian para pasien ini memandang kepada dokter Rudy dengan pandangan yang aneh Semua pasien menggelengkan kepala Tapi di wajah mereka seperti ada sesuatu yang disempunyikan Semua pasien itu merasa aneh dengan gelagat dokter Rudy Nggak ada dok, saya rasa tak ada pasien yang masuk pada malam ini Jawab seorang pasien wanita yang ditempatkan di sebelah tempat tidur nomor 24 Ya benar, nggak ada pasien baru pada malam ini yang masuk ke ruangan ini Namun dokter Rudy ini tidak percaya begitu saja dengan penjelasan para pasiennya yang ada di ruangan perawatan tersebut Ada, mungkin kalian tidak melihatnya Perawat ini yang dokter Rudy tiba-tiba berhenti berbicara Kemudian memutarkan badannya untuk menunjukkan kepada si pasien bahwa Perawat ini yang memberitahukannya bahwa ada pasien baru masuk ke ruangan perawatan Entah apa yang terjadi sebelumnya Dokter Rudy melihat perawat yang menemaninya ke ruangan perawatan itu sudah tidak ada di sampingnya Kalian lihat tidak perawat itu pergi kemana? Tanya dokter Rudy kepada para pasiennya yang ada di ruangan tersebut Namun pertanyaannya itu dibalas dengan jawaban yang sama sekali tidak diduga Membuat bulu kuduk dokter Rudy langsung berdiri Tidak ada orang dok dokter Rudy dari tadi berbicara sendiri Kata salah satu pasien yang ada di ruangan tersebut Merasa malu dan sekaligus merinding dokter Rudy pun segera meninggalkan ruangan perawatan tersebut Oke tidak apa-apa terima kasih ya Kata dokter Rudy kepada para pasien Sambil berjalan keluar meninggalkan para pasiennya yang masih kebingungan dan ketakutan Sambil berjalan menelusuri lorong rumah sakit Dokter Rudy masih terheran-heran dengan situasi aneh yang baru dia alami Dia pun bergegas ke bagian informasi untuk menanyakan pasien yang katanya hilang setelah baru masuk ke ruangan perawatan Namun semua petugas memberikan jawaban yang sama Tidak ada catatan daftar pasien yang masuk pada malam itu Bahkan tidak ada perawat bertugas malam itu yang mirip dengan orang yang memberitahukan kehilangan pasien tua kepada dokter Rudy Meskipun begitu dokter Rudy ini masih bertanya-tanya dan tidak percaya dengan apa yang dialaminya Dan menjadi misteri siapa pasien tua dan perawat itu yang terus menghantui dokter Rudy sampai saat ini Oke ceritanya sampai disini Menurut teman-teman di rumah Apakah pasien dan perawat tersebut merupakan mahluk yang meninggali rumah sakit tersebut Ataukah itu hanya halusinasi si dokter Oke sekian dulu untuk cerita kali ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai ketemu di Poise Horror selanjutnya Sampai jumpa